Hai seberapa penting CCTV deskamp itu saya jelasin ya saya tahu kalian sudah ngerti yang namanya deskamp semua orang udah tahu bahkan yang sudah punya kendaraan-kendaraan itu ya mobil motor nah tapi tidak semua pasang deskamp saya sarankan saya imbu kepada teman-teman semua untuk pasang deskamp di mobil atau motor saya nggak tahu di motor ada deskamp enggak ya cuman harusnya sih ada karena fungsi deskamp itu beda sama CCTV beda kalau CCTV itu kan untuk mengidentifikasi ya ada pencurian kejadian apa tuh harus teridentifikasi muka pencurinya nomor plat nomor apa gitu nah kalau deskamp itu lebih ke arah untuk merekam kejadian sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti kalau ada sengketa atau salah pahaman di jalan ada rekamannya Pak saya rekamannya lho kan kelihatan nih siapa yang salah gitu nah jadi fungsi deskamp seperti itu dan sangat penting ya teman-teman makanya untuk memilih sebuah deskamp pun harus hati-hati kalian jangan sampai keliru milih deskamp di pasaran itu banyak macem-macemnya sebuah deskamp jadi sebuah deskamp dan bukan deskamp bisa jadi sebuah kamera yang ditambah di mobil yang penting bisa merekam terus tersimpan di memori card sudah tidak deskamp tidak sesederhana itu ternyata biarpun ini kecil seperti ini yang ada di mobil saya tadi dia khusus untuk deskamp bukan CCTV ini saya pakai untuk CCTV di rumah nggak bisa nggak cocok biarpun padahal udah ada memori cardnya juga bisa nyimpen merekam gambar macam miripkan ya mirip kayak 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 ini ya mirip kan ini juga CCTV ditenaganya pakai baterai atau adaptor pokoknya 5 volt untuk deskamp juga tapi 12 volt tapi dia bisa masuk inputnya 5 volt karena 12 volt itu kan dari mobil masuknya ke sininya 5 volt tetap sama-sama tapi beda jadi ini dua deskamp yang saya waktu itu di di enter oleh Super Spring untuk review dan saya dapat dua-duanya yang tipe yang kecil ini yang di mobil saya tipe yang ini di mobil yang satunya yang tadi di awal video saya tunjukin dua-duanya memiliki fitur yang berbeda tapi intinya tetap sama nah sayangnya saya tahu teman-teman banyak yang nanya terus pakai Mas Arya minta linknya untuk pembelian segala macam ya seperti yang dipakai Mas Arya itu aja apa mereknya Super Spring mereknya cuman sayangnya Super Spring udah nggak ngeluarin lagi deskamp saya disini hanya bisa berbagi kepada kalian bagaimana memilih deskamp yang benar-benar berfungsi sebagai kamera dashboard kamera yang bisa merekam peristiwa dalam perjalanan kalian yang pasti yang jelas sebuah deskamp itu harus ada baterainya di dalam sini ya ada baterai-baterai biarpun dia pakai colokan ini tapi tetap ada baterai nah fungsi baterainya apa itulah kuncinya fungsi baterainya pada deskamp itu berguna ketika mobil di-stab dan mobil dimatikan pada saat jadi begini prinsip kerjanya pada saat mobil di-start tek 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 radio nyala mesin belum nyala ya radio nyala elektrik interior nyala korek api nyala kemudian diteruskan untuk start itu mati dulu lagi semua sementara nah itu namanya arus itu ada nggak ada nggak ada nggak ada nah disitulah fungsi baterai di sini begitu start pertama tek 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 ACC itu yang masalah ya istilahnya itu udah ada arus masuk-arus masuk yang ke sini dari mobil itu memancing dia untuk nyala nyala baterai nyala jadi dia men-trigger alat ini untuk nyala menggunakan baterainya sementara nah berdasarkan terusin nge-nyata terdia dia sudah nyala terus yang akan mati yang mati itu cuman radio tape apa segala macem ini sudah nyala sudah nyala tidak terputus nyalanya begitu mesin nyala nge-nyata radio tape semua nyala ya dia nyala kontinus dari aki mobil begitu juga pada saat mobil mati mobil mati ini kalau tidak ada baterainya ya anggap aja tadi mobil nyala ini nggak ada baterai maka dia akan nyala mati nyala mati nyala mati umurnya pendek pasti pasti umurnya jadi pendek karena dia begitu nyala dia langsung rekam nyala rekam mati ya kan mobil stator stator nyala ngerekam mati nyala ngerekam mati gitu juga pada saat mobil dimatikan cek tek 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 dia nggak langsung mati karena dia masih punya baterai dia akan mengolah filenya nyimpan baru dia mati ceret otomatis itu deskem bedanya sama action cam atau kamera yang bukan deskem tapi dibilang-bilang deskem ada baterai yang fungsinya menyelamatkan data dan kameranya itulah sebabnya kenapa saya pakai super spring ini dari tahun kalian kalau cari di YouTube saya di video saya ada saya review deskem super spring tahun berapa ya April tahun 2019 2019 April sekarang April April juga 2022 2020 2021 2022 udah tiga tahun barang ini awet dia awetnya karena dia ada baterainya saya ini tidak ada baterai ya perangkat gini kan sensitif banget nih sebuah kamera masalahnya Oke deh biar lebih jelasnya saya tunjukin kepada kalian yuk belum saya start ya teman-teman kelihatan nggak sih gelap ya 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 maaf sekarang kalian lihat saya akan start kunci kontak nyala ini nyala ya kan ini juga nyala ntar lagi nyala begitu saya start ini belum nyala lo mesin ini saya start sekarang yang akan mati sementara CCTV sudah bekerja sudah ngerekam jadi dia tidak terganggu seperti radio tape ini nyala mati ini nyala mati gara-garanya start mesin kemudian pada saat saya matikan baru dia mati ya kan itu deskem cari deskem yang seperti itu awet udah tiga tahun saya pakai enggak tidak ada masalah karena dia ada baterai di dalamnya kalau ada orang yang jual tapi enggak jelas ada baterainya apa enggak tanyain dan satu hal lagi teman-teman untuk nyambungin deskem ini saya tetap konsisten menggunakan ini kartu apa namanya kayak korek apinya mobil nih saya tanjepin sini tidak saya cabang-cabang karena saya tidak mau mobilnya kebakaran ya karena banyak orang yang ngambil wah kabel sana sini di dalam dashboard dibaliknya ini itu diambil kabelnya untuk khusus ini diambil untuk khusus ini atau bahkan tempatnya light lighter mobil ini dicabang empat gitu ya cabang empat jadi colokan untuk ngecas colokan untuk deskem colokan untuk TV colokan untuk apa kulkas segala macam tanpa karena dia memberitukan bahwa kabelnya dibalik colokan itu tadi lighter itu tuh ada kabel ya yang yang ke aki mobil itu ada kemampuannya dia kalau panas overload panas leleh kebakar kebakar si keringnya pada saat si kering kebakar dengan enaknya bengkel mobil bilang gedein aja si keringnya Pak yang tadinya 15 ampere gitu ya dijadiin 25 ampere atau 30 ampere si kering yang putus tadi nggak kuat ini Pak soalnya si keringnya ganti yang 30 ampere padahal spesifikasi pabrik untuk si kering lighter itu tadi 15 ampere diganti 30 ampere supaya kuat untuk deskem untuk kecas HP untuk pasang kulkas untuk macam-macam gitu ya dengan satu outlet itu tapi kabelnya ini nggak diganti kalaupun kabelnya diganti nanti dari sini kristrikan yang lain bagaimana tidak dihitung fatal nanti akibatnya teman-teman tolong jangan ya jangan-jangan jangan sembarangan ini si keringnya kurang besar gedein si keringnya kabelnya itu yang di dalam dashboard kalian bisa kebakar itu panas kenapa saya bisa ngomong gitu karena saya pernah mengalami tapi amit-amit untung tidak sampai kebakaran mobil saya cuman keluar asap tuh dibalik dashboard asap dibalik dashboard mau disiram pakai air makin font slide itu dulu video dari saya teman-teman ya semoga bermanfaat dan saya lagi saya anjurkan saya himbau kalau bisa ya kalian semua pasang deskamp di kendaraan kalian motor katanya juga ada deskamp motor yang anti air sangat tahu ya Nah terus kalau kalian mau tanya beli yang kayak apa yang ada baterainya yang dia berfungsi seperti yang saya contohkan tadi jangan sebuah kamera yang entah kamera apa dipakai sebagai deskamp yang sebetulnya fungsinya bukan untuk deskamp ada yang ada GPS nya loh jaman sekarang itu untuk harga kisarannya carilah harga yang di atas 300.000 saya sudah survei di toko online Indonesia yang harga di bawah 300.000 itu kebanyakan enggak ada baterainya tapi entah kalau kalian bisa nemu yang ada baterainya nggak apa-apa untuk resolusi kamera yang penting pada saat malam hari bisa oke ya ada night mode nya untuk resolusinya enggak terlalu siang karena dia merekam kejadian bukan untuk identifikasi sekali lagi seperti itu semoga bermanfaat video saya selamat menikmati